Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel guru abad 21 Channelnya para guru indonesia Di video kali ini bapak ibu kami akan menyampaikan 3 berita baik khusus nih untuk Rakan-rakan guru senior Yang rata-rata usianya sudah 50 tahun ke atas bapak ibu ya Ada 3 poin yang Kita bahas bapak ibu yang pertama Kita ketahui ya ada 3 bapak ibu ya Jadi pastikan simak sampai tuntas Yang pertama saat ini masih banyak honorer K2 Yang usianya rata-rata sudah senior ya Termasuk 50 tahun ke atas Yang belum diangkat menjadi ASN Kabar baiknya adalah untuk celeksi CISN tahun 2024 ini Untuk P3K Itu akan diprioritaskan bapak ibu ya Apa yang kami sampaikan ini dasarnya sangat jelas Bapak ibu dari berbagai media nasional juga Dari website resmi kemenpan kita akan lihat Ini dari JPNN.com Menteri ANAS pastikan seleksi P3K 2024 Tetap prioritaskan honorer K2 dan non-K2 Dari Jawa POS juga Menpan RB bocorkan seleksi P3K 2024 Dari masa kerja dan usia honorer jadi prioritas Dan lebih detail bisa kita simak di website resmi dari kementerian PAN-RB Menpan.go.id Pres menghadap presiden Menteri PAN-RB sampaikan rencana rekrutmen CISN tahun 2024 Di sini di website resmi kementerian ya Itu sumbarnya sangat valid Ada poin yang menyatakan bahwa Di sini kita fokus ke topik bahasan kita Untuk mendapatkan referensi Di paragraf kedua dari terakhir ANAS mengungkapkan Rekrutmen CISN Calon aparatur sipil negara tahun 2024 Menyasar 1,6 juta honorer Yang masih perlu diakomodir Nah Proyeksi sisa tenaga non-ASN Termasuk ex-tenaga honorer K2 Dari rekrutmen antara berjalan sampai 2023 Jadi tetap honorer K2 Guru-guru senior Usia 50 tahun ke atas ya Termasuk 50 tahun ke bawah Selagi masih K2 Itu tetap menjadi prioritas Bapak Ibu Seperti itu Kita tidak bahas lebih detail teknisnya Kita bahas garis besarnya Bapak Ibu di video kali ini Dan yang kedua Kabar baik yang kedua Guru yang sudah senior Usia tinggi Itu menjadi prioritas untuk mengikuti PPG Dan beberapa PPG angkatan terakhir Beberapa angkatan ya PPG ini kita lihat Memang banyak guru-guru senior yang terpanggil ya Kita lihat di daerah terutama guru senior yang Apalagi kalau mengabdi di daerah 3T Itu prioritas untuk dipanggil mengikuti PPG Dan itu memang diatur oleh kementerian Melalui regulasi resmi Bapak Ibu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 Tentang tanda cara memperoleh sertifikat pendidik Bagi guru dalam jabatan Dalam permendikbud ini Ada satu pasal yang memang khusus Untuk guru-guru senior Nah tepatnya di pasal 14 Bapak Ibu Disebutkan bahwa Di ayat 3 Penentuan kekutsertan calon mahasiswa Untuk mengikuti PPG dalam jabatan Itu mempertimbangkan kriteria Yang pertama Masa kerja paling lama Masa kerja paling lama Dan yang otomatis juga usia paling tinggi Ya Jadi usia paling tinggi Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu yang guru usia senior 50 tahun ke atas Itu tetap menjadi prioritas Untuk mengikuti PPG dalam jabatan Bapak Ibu Ya Kemudian yang ketiga Satuan Pendidikan yang dari daerah khusus ya Itu yang kami maksud tadi Daerah 3T Baru Perolehan Nilai hasil seleksi paling tinggi Jadi memang yang dipertimbangkan pertama itu adalah masa kerja Dan biasanya Kalau guru yang sekerjanya sudah lama Itu biasanya usianya juga tentu sudah Tinggi Ya usia senior 50 tahun ke atas dan seterusnya Jadi Bapak Ibu Rajin-rajin pantau SIMPKB-nya Karena banyak juga yang terpanggil di SIMPKB Tapi karena tidak ngecek SIMPKB-nya Akhirnya undangan itu tak terjawab Panggilan itu tak terjawab Artinya sia-sia Meskipun Bapak Ibu ingin sertifikasi Tapi kalau tidak ngecek SIMPKB-nya Tidak melakukan pendaftaran ketika ada panggilan di SIMPKB itu Ya sayang ya Pasti tidak akan sertifikasi juga akhirnya Ya seperti itu Jadi rajin-rajin cek SIMPKB-nya Berita baik yang ketiga Untuk guru usia 50 tahun ke atas Itu sudah bisa daftar guru penggera Dan berpeluang menjadi kepala sekolah atau pengawas Akhir-akhir ini banyak guru-guru 50 tahun ke atas yang mengeluh ya Karena memiliki kekompetensi pengalaman yang mumpuni Untuk berada di posisi kepala sekolah atau pengawas Tapi terhalang syarat administrasi Syarat administrasi yang dimaksud adalah Harus memiliki sertifikat guru penggera Sementara secara persyaratan untuk mendaftar guru penggera Kemarin-kemarin itu harus maksimal usia 50 tahun 10 tahun terakhir guru yang memiliki masa kerja 10 tahun terakhir Artinya usia 50 tahun ke atas Itu tidak bisa secara persyaratan mengikuti guru penggera Walhasil peluang untuk kepsek dan pengawas tertutup pastinya Karena tidak memenuhi syarat administrasi Yaitu memiliki sertifikat guru penggera Bagaimana caranya memiliki sertifikat guru penggera Daftar saja tidak bisa Karena tidak memenuhi persyaratan Nah terkait aturan 50 tahun tidak bisa ikut guru penggera Itu ada berita baik PGRI berhasil perjuangkan batasan usia program guru penggera Ini dari Purwakarta Kabupaten.gurut.id Jadi website resmi pemerintah kabupaten Purwakarta Mengatakan seperti itu Dan juga dari website yang lainnya Dari jabarprovinsi.gurut.id Pemprov jabat juga mengatakan bahwa Disini disebutkan menjelaskan hal yang sama Sesuai hasil keputusan rapat permusyawaratan mahkamah agung Tanggal 28 November 2023 Pasal 6 huruf D per Mendikbud Nomor 26 tahun 2022 Tentang pendidikan guru penggera dicabut Jadi pasal 6 huruf D itu dicabut Apa pasal 6 itu? Yaitu calon peserta pendidikan guru penggera Harus memenuhi persyaratan Sisa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun Artinya batas usia 50 tahun itu pasalnya dicabut Hal ini berarti bahwa guru yang berusia 50 tahun Sudah bisa Bapak Ibu mengkitu guru penggera Karena pasal itu sudah dicabut Bapak Ibu Makanya disebutkan di paragraf terakhir dalam situs resmi Provinsi Jawa Barat ini mengatakan bahwa Keputusan MA tentang pencabutan batas usia maksimal Untuk mengikuti pendidikan guru penggera Tentu memiliki nilai strategis Bukan hanya sebagai bentuk justifikasi lembaga MA Terhadap pendidikan guru penggera Tapi juga menjadi revisi Sehingga di masa mendatang akan lebih baik Serta berkeandilan Guru potensial yang berusia 50 tahun di atas 50 tahun Berkesempatan mendapatkan pendidikan kepemimpinan Dan pengajaran bermakna Yang berpihak kepada murid Melalui pendidikan guru penggera Demi terwujudnya profil pelajar Pancasila Nah jadi jelas Bapak Ibu ya Dari sumber ini Terjelas bahwa Guru penggera Guru-guru usia 50 tahun ke atas itu Sudah bisa mendaftar guru penggera Bapak Ibu Nah demikian Bapak Ibu pembahasan kita hari ini Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas Tetap semangat Kami percaya bahwa Banyak guru-guru senior 50 tahun ke atas itu Masih memiliki semangat tinggi Masih memiliki pengalaman Sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak Dan memiliki kompetensi manajerial Sehingga pantas untuk jadi kepala sekolah atau pengawas Seperti itu Dan terutama untuk sertifikasi Karena masih banyak juga ya Guru senior 50 tahun ke atas yang belum sertifikasi Nah informasi ini tadi menjadi berita baik tentunya Semoga Bapak Ibu Segera lulus PPG dalam jabatan Lulus sertifikasi Dan lulus guru penggera Dan bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas Seperti itu Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!